Kembali lagi bersama I Keep On Track Kali ini saya mau berbagi pengalaman saya pribadi Mobilnya nyendat-nyendat ya Jadi pada saat kita gas Itu kayak merepet gitu kayak pincang ya Ada yang bilang dut-dutan, ada yang bilang pincang Ada yang bilang nyendat-nyendat Prinsipnya mobilnya gak stabil Oke jadi untuk mengatasi itu ada beberapa masalah ya Kita ambil dari satu official Bengkel official ya Dari keluarganya Toyota Mobil saya adalah Xenia Jadi Xenia Avanza itu Satu rumpun ya Satu produksi Setahu saya di pabrik Daihatsu Karena Prinsipalnya Daihatsu dibeli oleh Toyota Maka mereka mengeluarkan satu produk yang sama Seperti Toyota Avanza dan Xenia Kemudian Rushdenterios ya Contohnya itu Juga Kalia dan Agia ya Penyebab nyendat-nyendat itu Ada beberapa problem ya Secara umum kalau menurut saya konsepnya Terjadinya pembakaran yang tidak sempurna Itu bisa disebabkan oleh busi Juga bisa oleh coil Bisa oleh bensin yang tercampur Air misalnya Ada beberapa SPBM yang kalau kita lihat di berita-berita Itu ada mobil menyampur dengan Air atau Pertamak dicampur dengan Pertalite Dijual dengan harga Pertalite Kalau Anda ikutin berita Ada beberapa pembensin melakukan hal itu Untuk kepentingan keuntungan ya Oke kita akan review aja Ini dari salah satu official website ya Ini punya auto 2000 Karena seperti saya bilang tadi Toyota dan Daihatsu itu satu rumpun diproduksi di pabrik Daihatsu Jadi kita mau pakai referensi auto 2000 boleh Menggunakan Daihatsu Co.ID juga boleh Tapi ini dari kemarin tetap masalah ini ya Enggak mau kebuka websitenya Jadi saya ambil salah satu contoh di auto 2000 aja Yang pertama yang harus di cek adalah businya ya Kemudian tadi seperti saya bilang Secara konsep ini adalah Karena pembakaran tidak sempurna Nah itu bisa disebabkan oleh busi atau koil Kemudian bisa juga oleh bahan bakar yang tercampur Atau tidak sesuai Kemudian juga ada filter bahan bakar Atau mesinnya terlalu overheating ya Atau terlalu panas ya Dugaan saya dari pengalaman pribadi saya Rasanya bensin tidak ada masalah Bahan bakar Filter bahan bakar juga rasanya tidak masalah Kemudian mesin juga tidak terlalu panas karena ada indikatornya ya Di indikator tidak menunjukkan panas Jadi selanjutnya kita curiga pada busi yang rusak Untuk itu kita akan tes Kita akan buka businya Kita akan cek Kita akan ukur Berapa celah antara celah businya Dengan menggunakan Dengan menggunakan filler gates ya Ya selanjutnya kita siapkan peralatannya ya Yang pertama tentunya kunci busi ya Kunci busi ini satu paket Kalau Anda beli mobil Ini sudah masuk dalam paketnya Peralatan untuk service mobil Kemudian ini kunci busi Kemudian ini tuasnya ya Tuasnya ini juga digunakan untuk Kalau Anda mau dongkrak Ya satu set dengan alat dongkrak Ini ada tuasnya untuk 4 panjang extensionnya Kemudian ini juga kita menggunakan kunci T ya Kunci T tapi ini yang 10 ya Rasanya yang 12 ya gak pake Kebetulan ini fotonya ada ini Jadi kita pake aja ini Kunci T 10 Kemudian pass ring 10 Kemudian filler gates Yang lupa filler gates ini untuk mengukur Celah antara busi Selanjutnya shock ya Extension shock yang pendek Ini juga opsional ya Kalau ada syukur Kalau enggak ya gak apa-apa Kemudian juga kunci shocknya yang 10 Dan ratchetnya ini opsional ya Di sebelah sini opsional Yang wajib adalah ini Kunci busi Dan kunci pass ring 10 Dan T ya Sama satu lagi ini ya Kaos tangannya Jadi kaos tangannya bukan fashion ya Kebetulan saya punya kaos tangan yang jelek Begini jadi gak apa-apa Tujuannya ini bukan untuk fashion sekali lagi Ini untuk melindungi tangan Anda Kalau misalnya baut atau murnya slek Itu tangan Anda tidak luka ya Karena pengalaman saya Kalau baut slek itu Langsung kebentur sama besi yang ada di situ Sehingga tangan Anda berdarah Jadi untuk melindungi supaya tidak berdarah Kita gunakan sarung tangan ya Bisa satu bisa dua Karena saya hanya punya satu Jadi saya pake satu yang Berpotensi kebentur Dan berpotensi berdarah Saya gunakan tangan yang sebelah kanan Kalau ada dua lebih bagus ya Ya oke Selanjutnya untuk membuka businya Anda harus buka bagian ini ya Apa belalai gajah ya Orang bilang belalai gajah Kita lepas bautnya Menggunakan kunci ring 10 ya Ya selanjutnya juga di bagian ini Kita gunakan kunci ring 10 ya Ya ini harusnya menggunakan kaos tangan ya Saya lupa Menggunakan kaos tangan Tujuannya supaya Meminimalisir kecelakaannya Kita buka Ini klep-klepnya ya Yang mengikat Jadi ini kita klepnya Kebetulan ini satu kesatuan Dengan ini ya Saya servis mobil saya sendiri Sehingga Stepnya sama seperti Kita servis mobil Kita buka juga sensornya Sekali lagi karena ini berbarangan dengan servis Jadi kita buka juga Bagian penutupnya ya Kalau Anda khusus untuk Ganti busi Tidak perlu harus buka ini Cukup kita buka semua kunci-kunci yang mengikat Untuk membuka businya ya Jadi lokasinya ada di bawah Filter udara ini ya Di box filter udara ini Ya kita lepas semua ya Yang berhubungan dengan Boxnya ini Ada sensor-sensor Ada beberapa sensor Dan kabel sensor ya Dan ada juga beberapa Selang-selang ya Yang mengikat ke dia Selang-selangnya Juga kita lepas Kita buka juga Bojang ini ya Sampai jumpa di video selanjutnya 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 Setelah kabel kemudian selang-selang yang mengikat Terlepas baru kita angkat ya Ke boxnya Supaya kita bisa Businya juga bisa kita ganti Atau kita cek Ya ini adalah coilnya ya Coilnya Ada 4 coilnya Untuk itu kita buka kunci 10 Ya kunci ring 10 Saya gunakan kunci T dan kunci ring ya Untuk yang bisa dijangkau Kita menggunakan kunci T Untuk mempermudah ya Lepas dulu Ininya Kabelnya yang mengikat ya Ini juga opsional Kalau Anda bisa Tarik langsung tanpa harus Lepas kabel lebih bagus Supaya kerjanya nggak ribet Kita lepas semua Ya kita lepas ringnya Saya menggunakan T Ada 2 bagian coil Yang kita bisa gunakan kunci T Tapi untuk yang di dalam Kita nggak bisa menggunakan kunci T Karena Nabrak dengan Ininya Besinya ya Jadi kita gunakan kunci pas ya Pas ring atau kunci pas Ya ini kita gunakan kunci pas Ya setelah itu kita lepas coilnya Kita lepas coil dan Kita lepas semua coilnya Ya selanjutnya kita gunakan kunci busi Sama tangkainya ya Untuk melepas businya Anda juga bisa menggunakan kunci busi Yang khusus ya Kalau saya karena ini kebutuhan pribadi Jadi nggak perlu harus beli-beli ya Kita pakai minimalisir aja Dengan keterbatasan Kita lepas semua businya Satu persatu Ya selanjutnya kita periksa celahnya ya Jadi setelah saya periksa itu Ternyata Jarak celahnya ada sampai Satu koma dua milimeter Ada sampai Satu Satu dua lima juga Satu koma dua lima milimeter Rata-rata di satu koma dua milimeter ya Semua sudah renggang ya Karena kalau kita mengacu pada Manual booknya Service manual booknya itu celahnya yang Yang direkomendasi adalah 0,9 milimeter ya Ya selanjutnya kita akan ganti businya Sesuai dengan spesifikasi dia Harus sama persis ya Saya menggunakan Denso Karena Denso Yang terbaik ya Anda juga bisa menggunakan NGK Serinya harus sama Ini saya menggunakan Seri XU22PR9 ya Ini tergantung jenis Mobil Anda ya Beda mobil beda busi Serinya ya Ya selanjutnya saya juga Mengukur celah Busi yang baru ya Baru saya beli ya Jadi setelah saya ukur itu Celahnya ada di 0,7 Sampai 0,9 Yang paling besar 0,9 Paling kecil 0,7 milimeter 0,7 milimeter Kita mulai dari yang ukuran besar dulu Satu milik terlalu besar Kita turunkan Sampai dia pas ya Jadi pada kesimpulan aja Kesimpulan saya adalah Busi yang terbaru Dikisaran 0,7 Sampai 0,9 Jangan lupa Anda periksa ya Busi yang baru itu tidak selamanya Ada ringnya ya Saya juga heran ini Saya beli online Ternyata ada satu yang ringnya tidak ada Jadi saya akalin dengan ring yang Ring yang lama ya Mobil yang lama ya Kita buka ring yang lama Kemudian kita masukkan ke dalam Busi yang tidak ada ringnya ya Jadi Anda harus hati-hati Kalau tidak ada ring Nanti akan masalah Mungkin ada kebocoran ya Di olinya mungkin akan bocor Masuk ke pembakaran Sehingga nanti Nyendat-nyendat lagi Karena pembakarannya tidak sempurna Oke setelah itu kita pasang aja Businya satu persatu Selanjutnya Anda kencangkan ya Pake filling ya Jangan terlalu kendor juga Jangan terlalu keras sekali ya Karena itu ada ukurannya Mungkin nanti bisa saya berbagi Kira-kira kekencangannya Seberapa kencang ya Masing-masing baut itu Tergantung ukurannya Kalau semakin besar Maka semakin kuat Kita harus kencangkan Kalau kecil kita Ya otomatis Tidak terlalu kencang ya Soalnya kalau terlalu kencang Juga dull Kalau terlalu renggang Juga masalah nanti Nah setelah selesai ya Baru kita tutup ya Kita tutup covernya ya Cover yang di atasnya Secara konsep Kita menggunakan konsep stack Stack itu artinya tumpukan ya Kalau di bahasa Indonesia kan Tumpukan Jadi menggunakan konsep LIVO ya LIVO itu Last in first out ya Jadi yang terakhir Kita lepas Maka yang pertama itu Kita lakukan Kurang lebih begitu ya Konsepnya ya Supaya lebih rapi Jadi kita gunakan itu Kalau terbalik-balik Boleh enggak Ya boleh aja Tapi kalau Anda mau Rapi ya Kita menggunakan Konsep stack ya LIVO Last in first out Atau Beda dengan Kalau kita ke bank Itu konsepnya adalah VIVO ya First in first out ya Antrian pertama D yang harus keluar duluan Tapi kalau untuk Perbaikan mobil itu Yang terakhir kita cabut Maka yang pertama itu kita pasang Ya LIVO ya Last in first out Kurang lebih begitu konsepnya Ya setelah kita pasang semua Baru kita bisa Nyalakan mobilnya ya Ya selanjutnya Untuk manual booknya Untuk tipe busi ya Yang bagian ini ya Tipe busi bagian ini Kemudian kalau untuk K2VE Eh K3VE Ini adalah Senia 1300 11300 Juga Avanza yang 1300 Menggunakan Mesin yang ini K3VE Untuk tipe yang lama ya Tipe baru saya gak tau nih Tapi tipe lama Pakainya ini Yang direkomendasikan adalah Denso Dengan serinya XU22 PR9 Ya saya menggunakan Yang ini ya tadi ya Kemudian Juga Rekomendasi yang lain Menggunakan NGK Dengan tipenya DCPR7EA9 ya Dimana celah yang Direkomendasikan adalah 0,9 mm Ya selanjutnya Saya juga berbagi Dimana Anda harus beli Filler Gates ya Areng sebut Ada Filler Gates Ada Filler Gates Ada Fuller Dan seterusnya ya Tapi prinsipnya Bendanya seperti ini Saya beli Di salah satu Toko online ya Di ini Lokasinya di Surabaya Dan harganya Cuman Rp14.000 Murah sekali ya Kalau Anda Mau beli yang mahal Juga boleh Yang Rp300.000 Juga ada Boleh Tapi Karena ini Kebutuhan pribadi Jadi saya tidak perlu Yang presisi tinggi Dan tidak perlu Yang mahal Saya beli yang paling Murah meriah aja Yaitu Rp14.000 Selanjutnya Ini juga Yang saya gunakan Businya Jenisnya Denso Di salah satu Online juga Mungkin Anda tahu Kalau sering beli Online ini Tahu Kalau warna Ijo itu Dimana Anda harus beli Kalau warna Orange dimana Anda Beli Yang warna Orange juga boleh Di warna Ijo juga boleh Tapi prinsipnya Anda harus beli Tipe yang sama Yang sesuai Yang direkomendasikan Fabrik Saya beli Dengan harga Rp12.000 Cukup Rp12.000 Kita kali Rp4.000 Cuma Rp48.000 Tidak sampai Rp50.000 Nah kalau Anda Ganti Kalau Anda ganti Busi di bengkel Pastinya Rp100.000 Ya oke Rasanya Video berbagi Saya cukup lengkap Dari Analisanya Kemudian Jari cara Menggantinya Kemudian Dimana harus Beli alatnya Juga Mengukur Jarak Celah yang Busi baru Dan yang Busi yang Sudah lama Jadi Rasanya Video saya Cukup lengkap Skopnya Bila video ini Bermanfaat Tukung channel ini Dengan cara Subscribe Like and share Terima kasih Sub indo by broth3rmax